Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi, salam setari Oke teman-teman, malam ini kita akan melihat Apa namanya? Seribu burung di dalam satu rumpun bambu Nah, ini terlihat sedikit aneh ya Karena kemarin saya membuat video tentang ular-ular aja Cuman ini hanya sedikit cerita yang lucu dan aneh Dimana burung pipit atau disini bisa disebut burung iprit ya Yang biasa makan di pari-pari tanaman orang persawan atau pertanian Itu ada satu tempat dimana bambu itu dipenuhi dengan seribu burung Kalau gak percaya nanti kita bisa lihat Ini lokasinya disebut tempatnya dan itu pun di tengah-tengah perumahan Nah, maksudnya di dekat rumah penduduk ya Dimana ada satu, dua, tiga kucing itu menunggu di bawah untuk melihat Atau menerkam burung itu agar buat pakannya Jadi, kita akan lihat tempatnya Jangan lupa subscribe, recommend, dan di-share Kita lihat di lokasi Oke, teman-teman Ini kita dari rumahnya mas Siapa? Dari rumahnya mas Ronnie Kita mau menuju ke sana Ini saya matikan dulu ya Rasanya kalau banyak orang Ini kita sudah masuk lorong ya Ini memasuki tempat dimana Burung Ini terlihat biasa-biasa saja ya teman-teman Ini ada bambu Terlihat biasa-biasa saja dan tidak ada pergerakan sama sekali Nah, ini pohon bambu ini terlihat biasa-biasa saja normal Tidak terlihat apa-apa Coba kita akan mendekat nanti kalian bisa mendengarkan suaranya Ini masih belum terlihat Nah, ini sudah mulai ya teman-teman Ini di tengah-tengah perkampungan Nah, ini rumah-rumah ya Ini rumah-rumah Dan di sana ada kali Coba kita akan mendekat sini Dimana disini ada banyak sekali burung Semua tidak terdengar ya teman-teman Nah, itu semua burung ya Itu burung-burung Nah Itu burung ya teman-teman Ini banyak sekali Semuanya terbang Oke Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Karena ini sangat unik sekali Kita akan matikan dulu ya sekejap Oke teman-teman Ini sangat banyak sekali ya Nah, itu Ini yang dinamakan Bambu seribu burung ya Ini sangat banyak sekali Kalian bisa mendengarkan suaranya Oke, kita akan coba dari sana Lihat dari samping Nah, ini teman-teman Disini sangat banyak sekali juga Ini mereka pada terdiam disini Nah Nah, itu dia Wah Ini yang namanya Bambu seribu burung ya Ini sangat unik dan aneh Hanya bambu ini yang dihinggapi Beribu-ribu burung lah Sarangnya pun juga banyak Kita bisa lihat ya Nah Sangat banyak ya teman-teman Ini yang dinamakan Satu bambu seribu burung Nah, ini bambunya Satu rumpun bambu Seribu burung Lucu dan aneh Serta unik Padahal disini ada Pohon-pohon yang lain Itu ada pohon mangga Ada pohon-pohon seperti ini ya Nah Tapi ini ada Wah Banyak sekali Nah, itu Beribu-ribu burung Mungkin ada ribuan ya nih Satu sarang Satu tempat Satu lokasi Hanya disini Di tengah-tengah pemukiman warga ya teman-teman Ini benar-benar Sangat banyak burungnya Ini yang dinamakan Satu pohon bambu Seribu burung Oke teman-teman Nah, karena ada penembaknya Ini ada yang menunggu Nah, menunggu Apa? Burungnya jatuh nih Ini si penangkap Ini Penangkap burung handal ya ini Si meyong Oke teman-teman Terima kasih Bagi yang sudah menonton Jangan lupa subscribe, rekomend, dan share Di Sepan Eksopat Bahwasannya Di tempat ini Sangat lucu dan aneh Dan unik Ada Satu rumpun bambu Seribu burung Itu di Lokasi di Cepu Saya tidak akan beritahu Lokasinya Cepunya mana Karena ini rahasia ya Soalnya nanti Takutnya diburu orang Terima kasih ya Sekali lagi Dari Sepan Eksopat Salam satu hobi Salam setari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih